Kembali di Selamat Siang Indonesia, jumlah pasien baru COVID-19 yang masuk ke rumah sakit darurat Wisma Atlet membeludak. Para pasien pun terpaksa menunggu seadanya untuk bisa dirawat. Sejak selasa kemarin beredar ramai di Jagatmaya, pasien COVID-19 yang hendak masuk ke rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran membeludak. Video viral tersebut perlihatkan antrean pasien yang tengah didata Senin malam. Kondisi ini pun mengkhawatirkan. Bahkan perselasa pagi kemarin pihak rumah sakit sempat tak bisa menerima pasien baru dulu untuk pengaturan tempat tidur pasien. Pasalnya perselasa kemarin ketersediaan tempat tidur statusnya nyaris zona merah, tak mencapai seribu tempat tidur. Sementara jumlah pasien terus meningkat. Sudah kita bagi tiga teriase tempat masuk, kita masuk Tower 5, Tower 4, dan Tower 6. Hal ini memang disebabkan hulu mengalir ke hilir. Hulu belum bisa dikendalikan, sehingga hilir hanya menerima. Meski demikian pihak rumah sakit sebutkan berupaya maksimal menerima pasien. Pasalnya jumlah pasien berubah cepat dan dinamis. Seiring dengan adanya pasien sembuh atau bisa dialihkan menjadi isolasi mandiri. Radika Kurniawan melaporkan untuk NET.